Inilah saat Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinor menyerahkan dana hibah bagi pengurus empat buah masjid dan pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tabalong. Bantuan ini diserahkan saat safari Ramadan dan silaturahmi Gubernur Kalimantan Selatan bersama masyarakat Kabupaten Tabalong di Masjid At-Taqwa Kecamatan Murung Pudang. Ada pun masjid yang menerima hibah yaitu Masjid Al-Ihsan, Desa Nalui, Kecamatan Jaro, 100 juta rupiah. Masjid Faisal Ma'dadul, Desa Bungin, Kecamatan Banu Alawas, 125 juta rupiah. Masjid Nurul Yakin, Desa Binturu, Kecamatan Kulua, 200 juta rupiah. Dan Masjid Jami Nurul Anwar, Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung, 200 juta rupiah. Serta pimpinan cabang Nadatul Ulama Tabalong, 100 juta rupiah. Selain itu turut diserahkan bantuan secara simbolis paket sembako bagi penerima program keluarga harapan, lansia, serta fakir miskin. Dalam acara ini turut dihadiri Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani, Wakil Bupati Tabalong Haji Zonyi Alfianor, Sekda Tabalong, Ketua DPRD Tabalong Haji Darwin Awi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tabalong, Ketua MUI Tabalong, Jajaran SOPD Pemkap Tabalong dan Pemprov Kalsel, Pimpinan Perusahaan Swasta, Anggota DPRD Tabalong, serta Masyarakat Kabupaten Tabalong. Dalam sembutannya Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani mengatakan, saat ini proses groundbreaking Bandara Warukin telah berlangsung dan ditargetkan tepat pada 17 Agustus 2017, Bandara Warukin akan melakukan penerbangan perdana, yakni rute Tanjung Banjarmasin, Tanjung Samarinda, dan Tanjung Surabaya. Dan alhamdulillah, kegiatan ini berjalan lancar waktu benar, dan insya Allah pada bulan Agustus nanti Bandara Warukin sudah akan berkooperasi sebagai bandara umum dan ada penerbangan kemuliaan, insya Allah alhamdulillah adalah Tanjung Banjarmasin, Tanjung Barikpapan, Tanjung Surabaya, dan Tanjung Samarinda. Sementara itu, Gubernur Kalsel Haji Sabirinur sangat mendukung hadirnya Bandara Warukin sebagai bandara yang sangat representatif bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, kalau tadi Pak Bupati mengatakan sebentar lagi akan ada bandara yang cukup presentatif yang bisa memberikan pelayanan khususnya penerbangan kepada masyarakat Kalimantan Tabawang. Tentu saja kalau diminta ke provinsi, kita akan dukung program Kabupaten Tabawang. karena memang kita provinsi Kalimantan Selatan punya visi pembangunan infrastruktur yang memilih hanya di tempat orang banyak. Apa saja termasuk bandara. Kalau tadi, kalau ke Surabaya bukan tidak perlu lewat Banjarmasin, tapi lebih baik kalau bisa dari Tabawang ke Surabaya ada enak paham lewat Banjarmasin Ia juga menambahkan saat ini Bandara Samsudinor Banjarbaru juga telah dilakukan ground-breaking dan ditargetkan tahun 2019 mendatang Bandara Internasional Samsudinor sudah dapat beroperasi. TV Tabalong mengabarkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.